Sekitar 15 orang warga dilaporkan tewas tenggelam yang saat perahu yang ditumpangi terbalik di Teluk Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah dini hari tadi. Perahu yang memuat sekitar 40 orang warga terbalik usai pulang dari menonton acara malam hari jadi Kabupaten Buton Tengah di Mawasangka Tengah. Tim Sar hingga siang hari ini masih melakukan pencarian dengan menggunakan perahu karet. Korban yang tewas tenggelam sudah dibawa ke puskesmas untuk dilakukan identifikasi. Sebelumnya, puluhan warga yang berasal dari desa Lagili, Mawasangka Timur hendak pulang usai menonton hiburan malam hari jadi Kabupaten Buton Tengah di Kecamatan Mawasangka Tengah. Diduga perahu terbalik karena kelebihan muatan penumpang. Dapat kami sampaikan satu laporan kecelakaan kapal tenggelam di Teluk Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah. Dengan jumlah PUB 40 orang, meninggal dunia 15 orang, selama 6 orang dalam pencarian 19 orang. Setelah mendapat informasi tersebut, pada tanggal 24 Juli 2023 pada pukul 02.50 WIB, Indonesia Tengah, Basar Nas Kendari memberangkatkan satu tim rescue dari USS Muna dengan jumlah personil sebanyak 4 orang. Dan untuk mengetahui kondisi terkini terkait perahu tenggelam di Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, langsung kami tanyakan kepada Jurnalis Kompasivi, Silvian Sakia. Kia, hingga saat ini ada dugaan bahwa kapal kelebihan muatan, lalu bagaimana informasi terkait dengan korban yang tewas ataupun yang berhasil diselamatkan? Ya, baik Rekan Juno, dapat saya laporkan dari Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, terkait tentang peristiwa tenggelamnya kapal yang mengakibatkan 40 orang tenggelam. Dan saat ini tim rescue dari Basar Nas Kota Kendari masih melakukan pencarian. Dan setelah ditemukan 15 orang telah meninggal dunia, 6 orang selamat, dan 19 masih dilakukan pencarian. Namun saat ini pihak kepolisian dan juga Basar Nas Kota Kendari bisa memastikan apakah tenggelamnya kapal ini karena kelebihan muatan. Namun pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan, tapi pihak kepolisian masih melakukan juga fokus pencarian kepada korban tenggelam, Rekan Juno. Hingga saat ini bagaimana dengan proses pencarian dan sampai kapan akan dilakukan? Ya, saat ini tim dari Basar Nas Kota Kendari membagi dua tempat pencarian di Teluk Mawasangka. Sehingga keoptimal untuk mencari korban jiwa yang masih dicari kurang lebih 19 warga agar ditemukan. Dan memang saudara dapat saya laporkan kembali bahwa semalam setelah warga mengikuti ulang tahun dari Kabupaten Buton Tengah, pukul 11 mereka balik dan tiba-tiba pukul 12 kapal yang mereka tumpangi menyeberang dari desa tempat kegiatan pelaksanaan hut dari Buton Tengah untuk ke desa lain. Namun di pertengahan jalan pukul 12 malam mereka tenggelam, kapal mereka yang tumpangi tenggelam. Dan dari hal tersebut informasi yang didapatkan oleh Basar Nas Kota Kendari pada pukul 2 malam dan Basar Nas Kota Kendari dalam hal ini Basar Nas Raha baru tiba di lokasi kejadian itu pada pukul 5 subuh, Rekan Dino. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jurnalus Kompas TV, Silvian Sakiya dari Kendari, Sulawesi Tenggara.